Halo guys welcome to share something dan ya kali ini aku mau ngebagiin pengalaman aku yang baru beberapa minggu kemarin itu terjadi nah pengalamannya ini berhubungan dengan bank BRI ATM bank BRI dan juga fitur setor tunai yang ada di ATM bank BRI nah jadi ceritanya pas malam aku pengen melakuin yang namanya setor tunai buat nabung gitu kan terus aku pergi ke unit utama dari bank BRI untuk melakukan setor tunai karena disana ada dua ATM yang memiliki fitur setor tunai nah tapi setelah aku sampai disana itu ATM yang memiliki fitur setor tunai tadi itu dua-duanya nggak bisa dipakai entah masalahnya di sinyal atau apa aku nggak tahu juga terus aku berinisiatif untuk pergi ke BRI yang cabang yang mana di sana juga ada satu ATM yang bisa melakukan setor tunai nah setelah aku sampai di sana itu ATMnya baik-baik aja nggak ada tulisan kalau misalkan nggak bisa digunain untuk setor tunai terus aku lakukan setor tunai aku masukin kartu ATM aku masukin pin aku ambil fitur setor tunai tempat aku masukin duitnya kebuka aku masukin duitnya terus kututup yang terjadi adalah mesinnya nggak ngitung duit yang udah masukin terus tiba-tiba keluar truk fail untuk melakukan setor tunai nah setelah gagal melakukan setor tunai aku ngelaporin ke satpam yang kebetulan ada satpam di dalam bank itu aku ngelaporin bahwa permasalahan aku tadi kayak gitu terus dia nyuruh aku untuk besok pagi datang ke sini lagi atau ke bank itu lagi untuk melakukan laporan dengan membawa data-data yang yang udah dia kasih tahu ke aku gitu nah jadi data-data yang harus kita bawa untuk permasalahan kita tadi itu adalah kartu ATM KTP buku tabungan dan juga struk fail melakukan setor tunai tadi nah nanti kita bakal ditujukan ke customer service nanti data-data kita tadi bakal diminta terus kita diminta untuk mengisi formulir laporan yang bakal dilaporkan via online ke pusat supaya nanti orang orang pusat itu bisa mengecek laporan kita dan mengembalikan uang kita tadi gitu nah setelah selesai melaporkan permasalahan kita tadi kita diminta untuk menunggu sekitar 10 hari waktu estimasi yang mereka berikan nanti untuk uangnya bisa kembali gitu nah nanti kita juga bakal dikasih kontak BRI yang di pusat terus juga dikasih nomor laporan dari laporan yang udah kita buat tadi nah dengan kontak yang diberikan tadi kalian boleh nelfon kapanpun untuk mengecek proses tindak lanjut dari permasalahan yang udah kalian laporkan tadi gitu Nah jadi waktu yang diberikan itu estimasinya adalah 10 hari kalau misalkan melewati batas dari 10 hari itu kalian bisa telepon lagi atau kalian bisa langsung datang ke BRI unit utama di daerah kalian terus nanti kalian ajukan struk file tadi terus beserta nomor laporan dan juga kontak BRI yang udah nanti biasanya mereka tuliskan di struk file itu dan nanti CS di unit pertama bakal mengecek terus nanti bakal di tindak lanjutin terus nanti setelah kalian selesai melaporkan yang kedua kalinya itu nanti kalian bakal disuruh nunggu dua sampai tiga hari nah mungkin nggak semua orang memiliki pengalaman yang sama kalau nanti misalkan kalian terkena masalah yang sama kayak aku bisa jadi dalam 10 hari estimasi bisa cuman beberapa hari terus bisa jadi mungkin enggak sampai 10 hari terus nanti uang kalian bisa masuk terus kalau misalkan lewat dari 10 hari biasanya setelah kita melaporkan kembali itu enggak sampai dua hari biasanya misalkan kita ngelaporin hari ini besoknya itu biasanya sorenya udah masuk gitu jadi nggak perlu nanti tunggu sampai dua sampai tiga hari cuman tergantung dari reiki dan pengalaman kita masing-masing aja kalau misalkan yang cukup lama ya jadinya lama gitu cuman kalau misalkan kita udah melaporkan sesuai data sesuai dengan permasalahan dan sampai di pusat terus kita juga udah ngecek terus untuk proses tindak lanjutnya kita juga udah laporin lagi ke apa yang pertama itu nanti uangnya bakal masuk kalian nggak perlu takut nanti uangnya bakal masuk yang aku ceritain lebih dari 10 hari dan aku laporin lagi itu itu pengalaman aku yang dimana mungkin ya dari orang pusatnya banyak juga laporan yang menumpuk terus mereka harus ngecek satu persatu terus mereka harus melayani orang lain juga karena kan enggak mungkin kan pas kita ngelaporin kita jadi pertama enggak mungkin juga pasti banyak orang lain juga yang memiliki permasalahan yang sama pasti banyak orang juga yang memiliki permasalahan sama yang laporin juga terus mereka juga menunggu antrian gitu jadi buat kalian yang memiliki permasalahan atau terkena dalam permasalahan ini itu sabar terus kalian bisa bisa telpon ngecek lapor lagi intinya sabar aja lakuin yang bisa kalian lakuin nanti Insyaallah uangnya bakal masuk gitu oke sekian dulu video kali ini kalau misalkan kalian suka silakan like kalau misalkan kalian pengen orang lain bisa nonton video ini kalian silakan share kalau misalkan kalian ada sesuatu yang pengen kalian sampaikan kalian bisa tulis di kolom komen dan kalau misalkan kalian nungguin video-video selanjutnya kalian bisa subscribe yang terlalu sampai ketemu di video-video selanjutnya dan semoga beropan see you selamat menikmati